Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan, kini Anda tengah menyaksikan warta berita PTS. Seusai pertemuan Presiden Chai Ing-wen dan McCarthy, Tiongkok meluncurkan latihan militer di sekitar Taiwan dari tanggal 8 selama 3 hari berturut-turut. Selain kapal perang yang muncul di Laut Timur Taiwan, ada 141 pesawat militer pengusik yang tercatat dalam 2 hari. Di saat yang sama, Tiongkok juga meluncurkan jumlah simulasi rudal untuk menyerang Taiwan. Dua rudal di antaranya menghantam bagian utara dan selatan Taiwan, yang dinilai bernada mengancam. TPR Tiongkok melakukan latihan militer di sekitar Taiwan selama 3 hari berturut-turut. Tidak hanya video orasi yang mengintimidasi Taiwan, media CCTV Tiongkok juga melilis simulasi selangan TPR ke Taiwan yang penuh nada ancaman dengan rudal menghantam Taiwan utara dan selatan. Namun, Tentera Nasional Taiwan juga tidak tinggal diam. Kementerian Pertahanan Nasional atau MND menempatkan kendaraan pencegat rudal di objek wisata Maupit Hou di semenanjung Hengchun untuk persiapan tempur. Rudal Xiong Earth siap untuk mencegat rudal dari udara dan laut. Pengontrolan pasukan rudal juga telah disiagakan. Dari video yang dirilis media CCTV Tiongkok pada hari Minggu, terlihat kapal Shui Chou yang muncul di perairan timur Taiwan mendekat ke kapal Iyang, Taiwan, dan media Tiongkok menyebutkan jarak antara kedua kapal hanya 5 mil laut. Menanggapi jarak kapal perang yang kurang dari 10 km, CGA terus menguntik dengan cermat. Pemantauan siaga tinggi dari udara juga dilakukan secara bersamaan. Selain gerak-geri TPR, Liu Trust juga meraporkan bahwa kapal perang Taiwan terus bersih tegang dengan TPR di selat Taiwan. Dalam dua hari terakhir, total 141 kali jet tempur mengusik Taiwan dan 35 di antaranya melintasi garis tengah selat. Selain itu juga terdapat 11 kali subkapal perang terus beroperasi di sekitar selat Taiwan. Menanggapi tindakan TPR, Ketua Komite AS untuk Urusan Tiongkok Mike Graher menegaskan bahwa Amerika Serikat harus memerhatikan ancaman Tiongkok terhadap Taiwan. Sementara Ketua Komite Urusan Ruan Negeri DPR AS Michael McCaul dalam wawancara menyebutkan bahwa jika Tiongkok menyerang Taiwan, AS mungkin akan mengirim pasukan untuk melindungi Taiwan. Kedua dukungan ini menunjukkan kepedulian AS terhadap selat Taiwan. Latihan militer TPR kali ini terkesan berskala lebih kecil dibanding kunjungan Nansi Pelosi tahun lalu. Pakal menilai bahwa selain khawatir akan reaksi negara-negara barat, Pilpres Taiwan tahun depan juga menjadi salah satu arasan utama. Taiwan diguncang gempa regional tanggal 10 dini hari dengan epicentrum di Kabupaten Hualien, Kabupaten Taitung, Kabupaten Iilan, dan Kota New Taipei. Epicentrum gempa keempat terjadi di distrik Sanxia, Kota New Taipei dengan magnitudo mencapai level 3,4. Pusat Meteorologi CWB menyatakan gempa di distrik Sanxia, Kota New Taipei memang relatif jarang terjadi. Penyebab gempa bukanlah patahan lempeng namun emisi energi lempeng Laut Filipina dan lempeng Eurasia. Terakhir kali gempa bermagnitudo 3,9 terjadi pada 11 Februari tahun ini dengan epicentrum di distrik Fuxing, Kota Taoyuan. Saat itu intensitas di distrik Sanxia hanya mencapai level 1. Sementara tiga gempa di Hualien, Taitung, dan Iilan semuanya merupakan gempa tersendiri. Peluang gempa susulan berikutnya tidak besar, maka warga tidak perlu terlalu khawatir. Cadangan air di Taiwan berada pada level kritis. Persediaan air di Waduk Shenzhenban saat ini cuma tinggal 45 persen. Waduk Chengluan malah hanya 10 persen lebih. Pakar menyampaikan hujan pelam mungkin baru akan tiba tanggal 25 atau 26 Mei. Sementara itu, operasi usaha di Pulau Aumuping Ginger, Waduk Shenzhenban, akan dihentikan tanggal 11 akibat merosotnya cadangan air. Pulau Aumuping Ginger di Waduk Shenzhenban, Hauyen adalah salah satu objek wisata yang akan ditutup mulai tanggal 11 karena ketinggian permukaan air waduk terus menurun dan menyebabkan kapal kandas. Selain berimbas pada Pulau Aumuping Ginger, krisis air juga berdampak pada Taman San Linshi, di mana keindahan dan kemegahan air terjun jauh berbeda setelah volume air terjun menyusut. Kapasitas waduk di seluruh Taiwan menyusut. Waduk Shenzhenban hanya 45 persen, waduk Mingte di wilayah sentral kurang dari 30 persen, waduk Chengluan di selatan tinggal sekitar 10 persen. Untuk melepaskan dahaga di waduk hanya bisa bergantung pada hujan pelam di akhir Mei. CWB melaporkan bahwa cuaca di bulan April stabil dan sedikit hujan. Hujan lebih berpeluang turun pada musim hujan pelum di pertengahan Mei hingga pertengahan Juni. Namun falia berpelakiraan juga sangat bervaliasi, sehingga perubahan cuaca di masa mendatang akan terus diamati. Krisis telur di Taiwan masih berlanjut. Sejak Maret, Dewan Pertanian telah mengimpor dan mendistribusikan telur ke pasar, namun tetap tak mampu mengatasi kendala ini. Produsen telur menyampaikan sebagian produsen dan pedagang telur diam-diam memborong telur dengan harga tinggi, sehingga membuat harga telur sebesar 45,5 dolar Taiwan per kati naik menjadi 60 dolar Taiwan per kati. Dan harga mungkin akan terus melonjak. Rak telur di Toselba kosong melompong. Krisis telur Taiwan masih berlanjut dan impor telur tidak mampu mengatasi masalah ini. Produsen telur menyampaikan walau harga telur perkati di area produksi 45,5 dolar Taiwan, tetapi sebagian peternak dan pedagang telur melakukan penimbunan sehingga harga telur terus melambung. Sebagian produsen telur berharap harga telur bisa mencerminkan tekanan biaya rir, sehingga tidak menutup kemungkinan harga telur akan naik lagi. Permintaan telur juga akan meningkat seiring tibanya hari ibu. Oleh kerana itu, krisis telur akan berlanjut hingga paru kedua tahun ini dan pelaku usaha juga berharap untuk kembali pada mekanisme pasal guna menghindari kenaikan harga telur. Selain itu, harga grosil daging babi juga hampir menembus 100 dolar Taiwan menjadi 99,96 dolar Taiwan naik 28 persen dibanding tahun lalu. COA menyebutkan mahalnya daging babi disebabkan harga pakan yang naik 70 persen. Kedatidemikian, COA menjamin akan menyediakan daging babi yang cukup dengan harga yang wajar bagi masyarakat. Keselakan beruntun terjadi di Perancis beberapa hari ini. Sebuah rumah di kota Marcel meledak, runtuh, dan menyebabkan kebakaran tanggal 9. Sedikitnya 10 orang terjebak dan tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, longsor salju juga terjadi di puncak Mount Blanc di kawasan barat daya Pegudungan Alpen, menewaskan sedikitnya 4 orang. Longsor salju terjadi di Gletser Armandset, Provinsi Savoy pada ketinggian 3.500 meter. Cakupannya sangat besar, sekitar 1 kilometer dengan lebar 500 meter. Daerah tempat sedang libur pascah dan sejumlah grup wisata sedang menjalani ski salju. Sedikitnya 4 korban tewas dan 2 orang hilang dalam insiden tersebut. Selain itu, sebuah bangunan berlantai 4 di kota Marcel meledak tanpa alasan jelas. Ledakan dasyat menimbulkan asap tebal dan berimbas terhadap 2 bangunan di sekitarnya. Sedikitnya 10 orang dikabarkan terperangkap dan tidak diketahui keberadaannya. Suhu tinggi dan abu di lokasi kejadian juga mempersulit upaya penyelamatan. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita suha lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!